Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai teori keperawatan menurut Hildegard Peplau Sebelum mengetahui teori keperawatan yang dikemukakan oleh Peplau Di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai biografi singkat dari Peplau Hildegard A. Peplau lahir di Reading, Pennsylvania pada tanggal 1 September 1909 Dan wafat di Sherman Oaks, Los Angeles, California, Amerika pada tanggal 17 Maret 1999 Beliau menyelesaikan pendidikan yaitu diploma keperawatan di kampus Potsdam, Pennsylvania tahun 1931 Peplau menyelesaikan gelar BA di Bennington College pada tahun 1943 Dan meraih gelar master dan doktoral di Columbia University Beliau juga merupakan anggota fakultas dari College of Nursing di Rutgers University dari tahun 1954 sampai 1974 Nah, teori yang dikembangkan oleh Hildegard A. Peplau ialah keperawatan psikodinamik atau psikodinamik nursing Perawat psikodinamik yaitu kemampuan untuk memahami perilaku seseorang Untuk membantu mengidentifikasi keluhan-keluhan yang dirasakan Dan untuk menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berkaitan dengan masalah yang muncul Dari semua hal atau kejadian yang telah dialami Selanjutnya, model teori Peplau yang sudah teruji bermanfaat pada teori perawat dalam pengembangan intervensi keperawatan Untuk menggambarkan peran karakter dinamis khas dalam melakukan perawatan klinis Maka terdapat tujuh peran keperawatan menurut Peplau Yaitu yang pertama peran asing Lalu peran sumber Peran pengajaran Peran konseling Peran pengganti Kepemimpinan aktif Dan teknis peran ahli Untuk tujuan teori yang dikemukakan oleh Peplau ini Yaitu agar dapat mendidik pasien dan keluarganya Serta membantu pasien untuk mencapai tingkat kepribadian yang matang Selain tujuh peran yang ada di dalam model teori Peplau Ada enam peran perawat lainnya Yang pertama mitra kerja Lalu narasumber atau resources person Pendidik atau teacher Kepemimpinan atau leadership Pengaruh pengganti atau surrogate Dan yang terakhir adalah konseler Teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan Untuk kelebihannya Yang pertama meningkatkan kondisi kejiwaan pasien yang lebih baik Memberikan proses asuhan keperawatan yang lebih baik Dan mendorong kemandirian pasien Sedangkan untuk kekurangannya Teori ini hanya difokuskan pada aspek kejiwaan pasien Saat melakukan upaya penyembuhan Baik terima kasih karena sudah menonton videonya Untuk penjelasan lebih lanjut Akan dipresentasikan oleh kelompok 5 Setelah video ini berakhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh